Prosesi penutupan pelaksanaan TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang tahun 2021 berlangsung hitman. Acara penutupan yang digelar di aula lantai 5 kantor Bupati Bengkayang ini berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Acara penutupan TMM Direktas ke-111 tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang berlangsung di aula kantor Bupati Bengkayang, Jalan Trans Rancang, Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Suasana penutupan ini berlangsung hikmat dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Acara dihadiri oleh Bupati Bengkayang Sebastianus Darwin dan Satgas TMM Direktas ke-111 Infantri Chondro Edwibo S.S.M. Han, Wakil Ketua 2 DPRD Bengkayang S.C. Dorus Obaja dan Gadis Ops Mayor Lake Darmawan Lanut Hari Hadi Somanteri, Kecamatan Sanggau Ledo. Bersama tamu undangan yang lain, mewakili dan berikip 19, Katulistiwa, Letu Infantri Ugu Amin juga tampak hadir berdampingan dengan sejumlah tamu lain, seperti Kasipidum Kejari Bengkayang, Ardi Prasetyo, dan dari Pengadilan Negeri Bengkayang, Henry Irawan. Sementara itu, mewakili Danlan Tamal, 12 Tanjung Pura, Mayor Marinir Anton Kurniawan, Wakapol Res Bengkayang Kompol Amin Sidik, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Muhil, Sekda Bengkayang Obaja dan Danki Ceyonib 645 Garda Tam Yuda, Letu Infantri Hendi, serta Kapol Sekseluas Ibda Suwandi juga terlihat bersama tamu lainnya. Sejumlah Kepala OPD dan 50 orang tamu undangan lain turut menyaksikan prosesi penutupan TEM MD Rektas ke-11 Tahun 2021 Kodim 12.02 Singkawang. Tanggal 8 Juli 2021, setelah perintah untuk menunggu 14 Juli 2021, pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia, Mandunga. Dan Satgas TMMD Let Call Infantri Contro Ediwibowo S.S.M.Han menegaskan, bahwa penutupan program TEM MD Rektas 111 bukanlah akhir jalinan koordinasi Satgas dengan masyarakat, melainkan permulaan proses pembangunan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan.